Terima kasih. Apa dasar dari pengambilan keputusan tersebut? Apa dasar dari pengambilan keputusan tersebut? Jadi peraturan itu sebenarnya mengatur tentang penggunaan pengeras suara. Jadi kita tidak sedang mengatur azan, kita tidak sedang mengatur ceramah keagamaan, tidak. Tapi bagaimana penggunaan pengeras suara di rumah ibadah, di masjid, di musola, dan di langgar. Dan itu peraturan tahun 78, bukan saya yang membuat. Jadi ketika itu dirjen Bimas Islam itu mengeluarkan instruksi yang itu diberlakukan kepada seluruh jajaran kementerian agama, para penyuluh-penyuluh agama, para kanwil, kakak menak di kabupaten kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk bagaimana penggunaan pengeras suara ini ditata, diatur lebih baik. Supaya kehidupan bersama ini bisa terjaga dengan baik. Jadi disitu diatur secara rigid bagaimana azan itu harus dikumandangkan pada saatnya. Kapan itu? Lalu kemudian ceramah-ceramah keagamaan yang dilakukan di masjid, itu apakah harus menggunakan pengeras suara yang ditujukan hanya ke dalam saja, atau keluar. Misalnya contohnya, kalau memang jamaahnya membludak, sampai keluar-luar masjid, ya tentu menggunakan pengeras suara yang keluar. Tapi kalau jamaahnya cukup di dalam saja, ya menggunakan pengeras suara ke dalam. Karena tidak sedang kampanye. Iya, jadi sampai sedetail itu. Itu tahun 78. 78, ya. Nah, kami saat ini sekedar mensosialisasikan kembali bahwa itu peraturan yang masih berlaku, dan masih cukup relevan untuk konteks kekinian kita. Peraturan itu belum pernah dicabut sekalipun. Belum pernah dicabut. Jadi mungkin ada yang salah paham seakan-akan Kementerian Agama ini ingin mengatur azan. Itu sama sekali tidak benar. Yang kita atur adalah penggunaan pengeras suaranya. Misalnya jangan sampai mereka yang maaf-maaf saja, yang suaranya kurang baik, lalu kemudian diminta untuk berazan. Karena ada di beberapa tempat itu pengaduan yang kami terima. Lalu hal-hal yang lain-lain lah. Jadi penggunaan pengeras suara itu intinya betul-betul digunakan dengan baik oleh orang-orang yang memang capable, yang memang mumpuni suaranya dan seterusnya. Dan juga pada waktu-waktu yang memang tidak dinilai mengganggu. Karena ada juga yang sepanjang jam itu terus menggunakan pengeras suara yang seperti itu. Jadi intinya adalah kita menghimbau kepada masyarakat luas. Mari kita jaga rumah ibadah ini sehingga penggunaan pengeras suara ini jangan sampai mengganggu lingkungan setempat. Tapi juga masyarakat di sekitar rumah ibadah, di sekitar masjid, menurut hemat saya juga harus punya tenggang rasa. Bahwa inilah tradisi kita, budaya masyarakat kita. Sudah lama juga ya sebetulnya. Bahwa memang tidak hanya azan, tidak hanya misalnya doa, tapi kadang-kadang pengajian-pengajian itu juga menggunakan pengeras suara. Jadi menurut hemat saya kita saling bertenggang rasa lah. Jadi pengurus ta'amir masjid, para pengelola rumah ibadah juga punya tenggang rasa bahwa lingkungannya tentu juga punya kesibukannya sendiri-sendiri. Sementara masyarakat di sekitar masjid, di sekitar rumah ibadah juga memiliki tenggang rasa bahwa inilah konsekuensi tinggal di sekitar rumah ibadah yang tentu ada aktivitas keagamaan yang sangat dinamis, yang sangat intensif. Jadi tidak perlu diributkan gitu ya. Ya, menurut saya masing-masing kita perlu dewasa dalam melihat ini. Oke.